Delapan Perkara Penyebab Dosa Besar Pertama, Syirik. Syirik adalah dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah, makna dari syirik sendiri, yalah menyekutukan Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 116. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Maka sesungguhnya, ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Kedua, Durhaka Kepada Orang Tua Orang tua memiliki kedudukan yang istimewa dalam Islam, sebagai seorang anak, kita harus senantiasa menghormati dan mengasihi mereka, karenanya, durhaka kepada orang tua termasuk ke dalam dosa besar. Dalam surah Maryam ayat 32 dikatakan, Artinya, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Ketiga, Zina Perkara penyebab dosa besar lainnya, ialah zina. Dalam Islam, disebutkan sejumlah ancaman bagi pelaku zina dalam Al-Quran maupun hadis. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. Adapun dalam hadis Rasulullah dijelaskan mengenai ancaman bagi pelaku zina, Ambilah dari diriku, ambillah dari diriku. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar hukuman untuk mereka pezina, jejaka dan perawan yang bersina hukumannya dirah seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dirah seratus kali dan rajam HR Muslim. 4. Meninggalkan sholat Perkara lainnya, yang jadi penyebab dosa besari, galah meninggalkan sholat, sholat menjadi amalan wajib yang tidak boleh ditinggalkan, lalai dalam sholat, termasuk ke dalam dosa besar. Allah berfirman dalam surah Al-Mudasir ayat 42-43 Artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. 5. Meminum homer Mengonsumsi minuman kerang atau homer tergolong sebagai dosa besar, dalam surah Al-Baqarah ayat 219, dikatakan dosa minum homer sama halnya dengan berjudi. Artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang homer dan judi, katakanlah, pada keduanya, terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya, dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka nafkahkan, katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, supaya kamu berpikir. Keenam, membunuh Membunuh juga termasuk sebagai perkara yang jadi penyebab dosa besar. Perilaku ini sangat merugikan sesama, Allah berfirman. Artinya, dan barang siapai yang membunuh seorang mukmin, dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam. Kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya, serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 93 Ketujuh, memakan harta anak yatim Anak yatim merupakan salah satu golongan orang-orang yang wajib dimuliakan. Banyak dalil dalam Al-Qur'a dan hadis yang menegaskan anjuran untuk memuliakan anak yatim dan ganjaran keutamaannya. Dengan demikial, memakan harta anak yatim, termasuk dosa besar, terkait hal ini dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 10. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara salim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Kedelapan, merasa aman dari ancaman Allah. Perkara yang jadi penyebab dosa besar selanjutnya, ialah merasa aman dari ancaman Allah. Dalam Surah Al-Aref ayat 99, Allah berfirman. Artinya, tiada yang merasa aman dan asyap Allah kecuali orang-orang yang merugi. Itulah di antara delapan penyebab dosa besar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.